Benarkah Rasulullah SAW melarang posisi suami-istri seperti di dalam gambar ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nisa'ukum bermula istri kalian, istri-istri kalian, harthun, harthun itu adalah tanah atau ladang bercocok tanam. Tempat bercocok tanam. Lakum bagi kalian. Faktumaka datangilah oleh kalian Hartakum pada tanah atau ladang Bercocok tanam kalian itu Anna syiktum Anna syiktum ini para ulama al-tafsir menjelaskan Kaifah syiktum Kaifah syiktum itu bagaimana saja bergenda oleh kalian Min aina syiktum Dari mana saja bergenda oleh kalian Kemudian mata syiktum Kapan saja bergenda oleh kalian Artinya kalau bagaimana saja Berarti boleh berdiri Boleh berbaring Boleh telungkap Boleh telentang Boleh macam-macam silahkan Kemudian mata syiktum kapan saja bergenda oleh kalian Kapan ini artinya menyangkut waktu Boleh siang Boleh malam Boleh pagi Sore juga boleh Sore malah bagus Setelah surat asar menjelang maghrib Itu bagus Karena setelah itu kan mandi untuk surat maghrib Itu bagus sekali Jadi waktu kapan saja boleh Mau Apa itu fitri Itu adha Tidak ada larangan Jadi kalau misalnya adalah Ada orang mengatakan itu fitri itu adha Itu memang ada beberapa kitab Salah satunya juga kitab Yang menjelaskan tentang kemakruan tetapi Dalilnya tidak kuat Ya tidak kuat Oleh sebetulah Asalkan nih Satu Jangan dalam keadaan haid Dalam keadaan haid Yang kedua Jangan memasukkan anunya sang suami Ke duburnya sang istri Atau ke anusnya sang istri Ada pun malah salah posisi Mau ditembak dari depan Mau ditembak dari belakang Mau posisi miring Mau posisi terlungkap Mau berdiri Silahkan Asalkan fi sima min wahidin Di dalam simam itu lubang wahidin yang satu Yaitu maksudnya lubang depan Kita akan menjelaskan satu hadis saja Yang menjelaskan pada surat Al-Baqarah Ayat yang ke-223 Yaitu hadis suhih Di dalam kitab suhihnya Imam Ibn Hibban Telah diruatkan dari Jabir bin Abdullah Beliau berkata Qolat telah berkata Al-Yahudu oleh orang-orang Yahudi Sesungguhnya seorang laki-laki suami Iza'ata apabila mendatangi oleh Arujul Imra'atuhu pada istrinya Wahiya bermuladiyah istrinya Mujabiatun dalam keadaan Mujabiyah Mujabiyah itu ya terlungkup Seperti orang yang sujud Kemudian suaminya dari belakang Begitu ya Bahasa kerennya ya Dog style begitulah Ja'amaka datang Waladuhu oleh anaknya Ahwala Yaitu Dalam keadaan juling matanya Ini perkataan Yahudi Jadi orang Yahudi mengatakan Apabila seorang suami ini Mendatangi istrinya Dari belakang Kemudian istrinya dalam keadaan Seperti orang yang sujud Mujabiyah Atau misalnya dipangku Begitu ya Pokoknya yang suaminya dari belakang lah Kata orang Yahudi Nanti anaknya itu akan juling matanya Fanazarat maka turunlah oleh ayat A'udhu billahi minasyaitun Nisa'ukum harthul lakum Faktuh harthakum annasyaitun Jadi istri-istri kalian itu Ladang bercocok tanam bagi kalian Maka datangilah oleh kalian Pada ladang bercocok tanam kalian itu Anasyaitun Bagaimana saja bergenda oleh kalian Boleh berdiri Sekali lagi Boleh berdiri Boleh congkok Boleh Tandaan tidur Boleh miring Boleh apa saja Silahkan Ya Ingat di dalam surat Tepakorah Hayat kan 223 Insya'ah mujabiyatan Jika bergenda oleh suaminya Mujabiyatan Dalam keadaan mujabiyah Yaitu dokstail Telungkup begitu Wa insya'ah Gaya mujabiyatin Dan jika bergenda oleh Sang suami Gaya mujabiyatin Yaitu tidak mujabiyah Tidak telungkup Ya Seperti gaya Gaya tradisional Begitu Biasalah Tradisional itu kan Berhadapan-hadapan Ya kan Gaya tradisional itu Berhadapan-hadapan Artinya bahwa Sang istri di bawah Ya Hidup terlentang Begitu Suaminya dari atas Begitu Gaya Namanya Gaya tradisional Begitu Itu Karena apabila Ada Oleh Kadaannya itu Cimaknya itu Fisi mahamin Yaitu Di dalam lubang Wahidin yang satu Ya Allah memang Walaupun Toh Misalnya Nendangnya dari Belakang Tetapi Masuknya tetap Gol yang satu Gawang yang satu Itu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oleh sebetulah Wajib bagi seorang istri Untuk Menuntun suaminya Masuk ke dalam Jalan yang lurus Begitu ya Jadi kalau seandainya Sang suami itu Memasukkan Jalan lubang Yang salah Maka wajib bagi Sang istri Pegang itu Langsung tuntun Masukkan ke Dalam Lubang yang lurus Jalan yang lurus Ya Akhirnya Ibn Hibban Fisuhi Nomor hadis 4166 Demikianlah jawaban kami Lebih kurangnya Menaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh